Btw lanjut ya, jadi kita sudah ngomongin soal kontrak Nah Mas Dhani boleh dibocorin gak sih Di kontraknya ada isinya kayak apa? Kontraknya itu aku Dapatnya bukan Status welder Fabrikasi, cuma aku jadi Engineer maintenance support Gajinya juga ya Iya boleh-boleh Kebetulan kemarin aku mintanya 3,2, eh 3,2 dolar per jam Waktu pada saat Kita banyak-banyak gaji Interview gaji Mau gaji berapa? Saya bilang 3,2 Dari mana gaji 3,2 dolar per jam disini Saya lihat di SIK Rata-ratanya gitu kan Oh yaudah Kami gajinya Regulernya 2,9 Katanya probation Terus nanti lemburan kedua Itu, eh lemburan pertama Dapatnya ditambah 15 dolar kan Jadi 35 atau 36 Lomboran kedua Terus nanti lemburan ketiga Dua dan tiga itu Jadi 53 dolar per jam Nah Itu sih kontraknya Dan full time Full time ya? Lumayan sih Memang lumayan sih Kalau full time ya Jadi tanggal merah libur Dibayar Masih dibayar regular Berarti dia full time Maupun jam berapa Itu yang dibayar Tapi harus ada minimal Harus 7 jam Sehari selesai gitu Kalau kita Ragiin ya Sampai 13 jam 12 jam bisa Sekarang kita penasaran Pengen tau Kan sudah 6 bulan nih Mas di sana Bagaimana pengalaman kerjanya? Pengalaman kerjanya So far so good sih Pas awal-awal Sampai sana Susah Susah Beradaptasi Atau langsung Cus aja Enggak sih Karena kebetulan Pekerjanya Sama dengan Kayak saya di Indonesia Ya udah Berjalan aja gitu Cuma ada beberapa Training yang saya ikuti Kayak forklip Itu kan dikasih perusahaan Sama working Working At Hague Dan lain-lain Nah Kemarin tuh ada Aku Bawa forklip Baru belajar nih Karena kan di Indonesia Gak bisa Aku masuk ke itu Lumpur itu Nah aku Mikirnya udah takut banget Aduh Ini baru kerja Udah warning ini Udah bisa dipulangkan Kalau di Indonesia kan kemarin Itu bisa di warning Warning Satu warning Dua warning Tiga kan Kalau ini enggak Malahan bosnya bilang Kamu gak apa-apa Serius Kamu periksa ke rumah sakit dulu sih Nah Kenapa-kenapa gitu Saya bilang Enggak Cuma masuk aja ke lumpur gitu Itu ya bedanya Kulturnya Beda budaya Kerjanya disini Sama di Indonesia mungkin ya Kalau disini sih Mereka memang lebih mengutamakan Kerewannya Safety Kerewannya Makanya sampai yang ditanyain Kamu baik-baik saja Karena kalau misalnya Ternyata dari kejadian itu Terus Mas Dhani Sampai ada Salah pura Atau apa lah Yang bisa menyebabkan Gak bisa kerja Itu Bisa Klaim ke company Gitu loh Work cover Kena work cover gitu Makanya Government Company ini berusaha Sebaik-baiknya Menjaga Jangan sampai karyawannya Sampai ada kecelakaan Kedua dan sebagainya Dan itu kan Jadinya dia bakalan Perusahaan bakalan tetap Bayar Mas Dhani Dan Mas Dhani hanya di rumah aja Gitu loh Jadi aku kerja dari Jam 5 pagi Sampai jam 5 sore Terus Bosnya bilang Kamu gak capek Sedang Saya datang kerja gitu Kamu kan harusnya Sebenarnya bisa pulang aja Kepan Kalau kamu capek gitu Jam 2 Jam 1 Pulang-pulang aja gitu Jangan Dipaksain Kesini-kesininya Ya udah Aku jam 1 Jam 2 udah pulang Memangnya kalau misalnya Jam 5 Sampai jam 5 sore Memang ada banyak kerjaan Makanya sampai harus kerja 12 jam Atau Atau gimana Mas Dhani itu Kerjaan memang Gak habis-habis Karena produksi tiap hari Namun Gak ada target juga sih Yang penting Udah selesai 7 jam Udah Terserah Mau lanjut Atau Bisa dilanjutin besok Tapi Kalau kayak gitu Enak ya Maksudnya Kalau bisa atur jam Sendiri Kalau misalnya Lagi butuh duit banyak Yaudah tinggal lebih lama Biar overtime Gitu kan Overtime kan lumayan Iya kan 53 dolar itu Iya Makanya Tapi kalau seperti itu Mas Dhani gak bakalan Maksudnya di warning Dari tempat kerjaan Maksudnya Oh ini kerjaanmu Minggu ini Terlalu banyak Gitu loh Kalau bisa jangan sampai Overtime Gak Gak di Itu gak di stop Sama mereka Enggak Cuman terserah Kalau kamu kuat Kerja Kerja Wah That's so good Maksudnya Kalau di tempat Mostly ya Kalau di tempat-tempat Kerja itu Mereka berusaha Jangan sampai Ada yang overtime Karena kalau mereka Overtime Ya iya Kita sih maunya Overtime aja Karena kan kita Strong ya Tapi Perusahaan itu Gak mau bayar Overtime gitu loh Wah Kalau tempatnya Mas Dhani Masih Nginjinin silahkan Wah Enak banget sih Mas Dhani Hari Sabtu kalau mau masuk Bisa Untuk lemburan Kan satu minggu Libur harusnya Tapi Ah udah Kita nyantai-nyantai Jadi di rumah Tapi itu enak banget sih Kalau misalnya bisa ngatur Misalnya kalau memang lagi kuat Ya udah kerja sebanyak-banyaknya Kalau udah Ngerasa udah cukup Dengan gaji segini Yaudah lah Kurang-kurangin Nikmatin hidup Liburan kemana Gitu kan ya Mas Dhani Tapi enak banget sih Beruntung banget sih Dapat perusahaan yang kayak gitu Wow Betulnya Mas Dhani Boleh gambarin sedikit gak sih Kerjaannya Maksudnya Kan tadi kan sempat mention Produksi Jadi Tempatnya Mas Dhani ini Company apa Dan Dia produksi apa Dan Mas Dhani Bikin apa gitu loh Oh gitu loh Oke Kita perusahaannya dari Inggris Mereka cuma ada Cabangnya disini juga Di Australia Nah itu dia bergerak di Kalau di Inggris Mereka traktor Oh traktor Jadi ini bikin Spare plat traktor Ya Tapi kalau yang di cabangnya disini Yang ekornya traktor itu Yang garuk-garuk tanah itu Oh iya Yang bagian berapa gitu Banyak gitu lah Berarti karyanya Mas Dhani ini Ngelasin part-partnya itu gitu Ya jadi kita buat-buat part-partnya Jadi disambung-sambung Untuk gari-gari Kan disini Perkebunan ya Ada Farm ya Jadi Mereka butuh alat-alat yang besar Untuk Yang beratus-ratus hektare itu Dieratain Jadi kami yang buat Alat-alatnya itu Ah Oke Wow Menarik sekali sih Berarti tapi Pas alat-alat sampai di Australia Gak ada kesusahan sama sekali ya Langsung bisa beradaptasi ya Mas Dhani ya Ya Baik-baik semua orang ya kok Oh baik-baik Bagus lah ya Gak ada sikut-menyikut gitu ya Mas Dhani ya Jadi kita Gak saling Kayak di Indonesia kan Padahal beda departemen kan Tapi ngurusin departemennya orang gitu Iya Kalau disini Sibuk sama urusan sendiri Gak ngurusin urusan orang lain Kita punya bench sendiri kan Ruangan sendiri Untuk kerja yaudah Kita selesain kerja Kita gak perlu lihat Teman yang sebelah Eh kerjanya gini Gak ada Nah selain kerja Bisa ceritain Apa yang dilakuin Kalau misalnya ada day off Dan sebagainya Biasanya jalan-jalan Atau gimana Kebetulan saya Empat jam dari Sydney Empatnya Saya di Cobra Dua jam dari Kandera Jadi Tapi saya lebih jalan-jalan Ke Sydney sih Ke sini ya Oh berarti tempatnya Mas Dhani ini bisa dibilang agak regional ya Outback itu ya Kota kecil kayak gitu ya Mas Dhani ya Iya Ya memang sih Kebanyakan Kalau misalnya untuk kerjaan-kerjaan yang ini Kesempatan kerjaan itu lebih besar di Outback Karena gak terlalu banyak orang Gak banyak saingan Makanya mereka tuh Ada alasan ke government Untuk membawa orang dari luar Karena Untuk bisa dapat Agreement dari government sendiri itu Sebenarnya Company ini harus menunjukkan Bahwa eh Kita ini udah berusaha mencari orang Di sini Tapi kita gak bisa nyari orang Makanya harus bawa orang dari luar negeri Luar negeri Indonesia luar negeri ya sekarang Maksudnya orang dari luar gitu loh Jadi memang Kalau menurutku sih Untuk pekerjaan-pekerjaan skill Terkentu kayak gini Emang Chance-nya tuh lebih besar Kalau di regional atau Outback gitu ya Mas Dhani ya Mas Dhani Di kontraknya itu Sempat mention kan tadi Kalau misalnya Gak bisa pindah perusahaan Ini kan fisanya 4 tahun Berarti 4 tahun harus stay di perusahaan ini ya Iya Gak masalah sih Kalau misalnya Enak-enak aja Iya lah Perusahaannya seenak itu Yang ngapain juga pindah-pindah lain kan Kecuali mungkin nanti Kalau mungkin Mas Dhani Sudah boleh cari-cari Ini mana nih Rate yang lebih tinggi Kemarin Ada tawaran dari Vivo Mining di Di Vivo lah ya Ya Di tambang Apa ya Bakubara ya Ya Rate-nya tuh Lebih 3 kali dari sini Ya Interview Bahwa saya Kamu nanti dikasih mask Kasih makan semua Dan lain-lain Mau pindah tidak gitu Saya bilang Jangan dulu deh Seperti berapa dong rate-nya dia 70-an lebih 70 75 Langsung jadi Sultan Mas Dhani Ntar kalau ke Brisbane Harus traktir nih Jejak Merlin nih Ini memang Kalau untuk Vivo sih Emang Memang udah terkenal Kalau Sekali-kali ngomong ke orang Oh kerja apa suaminya Atau kerja apa ini Oh Vivo Kemainin Pasti langsung Oh gini ya Kayak gitu-gitu aja Pemikiran mereka Karena kan Kerjaan Vivo itu Kalau misalnya berkeluarga Dan ini agak susah Jadi makanya itu Yang bikin rate-nya lumayan tinggi Karena gak semua orang Bisa melakuin itu Kehidupannya sana susah gitu loh Kalau kayak Mas Dhani ini kan Mas Dhani sendiri ya Di Australia Masih sendiri Istrinya dan anak Masih di Indonesia Ya oh iya Kalau kayak gini kan Maksudnya ya It's okay lah Kalau misalnya Vivo kan gak ada orang juga Di rumah kan Kalau mau balik Dan semuanya sih Menguntungkan buat Mas Dhani Kalau mau ngambil Vivo ini Karena Ya ditanggungin mesnya Gak usah grocery Istrinya kan Gajinya pasti Udah gajinya tinggi lagi Mungkin setelah 4 tahun ya Mas Dhani ya Baru dia Baru dia Karena kan sudah Komitmen kan Sama perusahaan yang ini ya Ya Sayang juga sih Kalau mau keluar Soalnya orangnya Baik-baik Gak masalah sih Ya something like that Yang kita harus Consider juga ya Sebelum bikin decision Karena Kadang tuh malam Merasa bahwa lebih baik Saya gak apa-apa sih Gaji yang gak terlalu tinggi Dengan ada offer yang lebih tinggi Tapi saya disini Kalau yang penting Saya happy Kadang-kadang tuh Bukan soal uang mulu ya Sebenarnya ya Gak selalu soal duit Who knows Like disana Mungkin gajinya lebih tinggi Tapi stressnya juga Lebih tinggi Kayak gitu kan By the way Mas Dhani tadi mention Kalau misalnya keluarganya Masih di Indonesia Nah kemarin itu Sebenarnya visa ini Boleh gak sih Bawa keluarga ke Australia Oh bisa Pake Supose visa Visa kan Namun Aku Searching lagi Masalah biaya sekolah Gitu Anak-anak Ternyata Kalau pake visa 482 itu Kita harus biaya sendiri Dan range-nya Wow Lumayan juga Iya benar Benar Makanya Oh Kayaknya strateginya Mas Dan ini Nunggu permainan residen Baru bawa keluarga ya Iya Benar Bagus sih strateginya Karena kalau sudah permainan residen Kan Nanti pas mau apply permainan residen Istri dan anaknya Diikutin di visa itu Langsung grant it permainan residen Dan setelah itu kan Kalau udah permainan residen Kan sama aja Kayak citizen Bedanya Kita gak boleh Nyobos aja Semua fasilitas yang lain Gratis Dan ya Medicare pun juga dapat Kayak gitu Oh BTW Mas Dhani Dapat Medicare gak sih? Aku udah pake Insurance sendiri Oh BTW Mas Dhani Beli asuransi sendiri Atau dari perusahaan dibeliin? Enggak Cover sendiri Bayar sendiri ya Oh BTW Oh BTW Kalau ini gak eligible Buat apply Medicare ya Berarti ya 482 Iya Iya tapi memang Kalau di Australia Mending beli asuransi lah Karena Biaya kesehatan Itu mahal banget sih Aku liat Video-nya Kamerlin juga Dari dokter Kiki kemarin ya kan Makanya ntar Kalau udah jadi sultan Datang jalan-jalan ke Brisbane Saya yang diajak makan-makan Bukan saya yang Traktir ya Saya yang ditraktir ya Oke Mas Dhani Ini pembicaraan kita Sudah panjang banget Kayaknya videonya Bakalan saya bagi dua Jadi kita mau mengakhiri Tapi sebelum kita mengakhiri Kita tanya dulu deh Planning selanjutnya Mas Dhani Setelah ini Setelah ini Kalau sudah PR ya Baru ajak keluarga gitu Nanti ketentuan dari Rapat keluarga lah Kita mau yang Situasi yang di Desa Situasi di kota Itu kan Dengan perhitungan Plus minus Biaya kehidupan Di sini gitu Benar-benar Berarti sebenarnya Mas Dhani sudah gak ada Planning pulang Indonesia dong ya Rencana kalau Di Australia ya Atau tapi-tapi nanti Rencananya mau Misalnya ya Kalau mau pensiun Mau pensiun di sini Atau mau pensiun di Indonesia sih Pensiunnya di Indonesia lah Habisin dolarnya di rupiah lah Iya kalau udah jadi sultan Terserah gitu ya Kita juga Saya juga planningnya Gak bakalan pensiun di sini sih Mas Dhani Karena Biaya hidup tinggi banget ya Kalau kita pulang ke Indonesia Udah bisa punya pembantu Eh pembantu Maksudnya orang yang bantuin Dan ya Fasilitas oke Dengan biaya yang gak terlalu mahal Di sini Kalau kita pensiun di sini Bakalan Kalau gak punya duit banyak Gak bakalan susah sih Benar Iya Planning sih ya Anak-anak sudah sekulia dulu Semua sini Selesai baru kita Oke deh Mas Dhani Kita doakan semoga sukses ya Btw sebelum kita mengakhiri videonya Ada kesan-pesan Buat teman-teman yang berjuang Seperti Mas Dhani Yang pengen Mas Dhani Sampaikan ke mereka gak? Buat teman-teman Yang lagi pengen Pengen banget ke Australia Jangan sampai dipengen doang gitu Bergerak lah Biar waktu Walau hanya sedikit langkanya Tapi agak maju gitu Jangan Di tempat gitu Dan orang bilang kan Banyak jalan ke Roma Nah Begitu juga di Australia Banyak jalan ke Australia Visa itu ada banyak Pilihan Visanya Jadi ya Kalau kayak saya Visa 482 itu Bisa lah Dari SMA Tapi tingkatkan skill Minimal 2 tahun pengalaman kerja Teman-teman bisa gabung disini Nah Ada note sedikit Bisa gak? Iya, silahkan Di company saya Butuh orang 4 Orang welder juga Saya bisa Referensikan Jadi nanti kalau itu Bisa hubungi Keren gak tuh Mas Dhani bisa referensiin Tapi Tapi syaratnya dulu nih Mas Dhani Syaratnya apa nih? Syaratnya yang kayak Di awal video itu Minimal pengalaman 2 tahun jadi welder ya 2 tahun IELTS-nya 5 Passport Dan ini perusahaannya Mau sponsorin gitu ya? Iya Aku bisa referensikan Karena udah ngomong Sama HRD Btw untuk umur Ada umur Batas umur gak sih? Batas umur kerja itu Gak ada disini Di bawah 40 tahun deh Kalau jelas 45 tahun Mereka kadang Masih mikir lagi gitu Iya Karena mereka mau Jangkau panjang Orang berkerja Jangan-jangan banyak Iya bener Karena sebenarnya Biaya untuk sponsor ini Mahal Jadi kalau misalnya Kalian hanya 1 tahun 2 tahun Itu sayang banget gitu loh Jadi makanya Makanya saya tanya umurnya Karena biasanya Ada batas umur Dan ya Kalau teman-teman Nah tuh teman-teman Bagus-bagus banget Ada Referensi dari Mas Dhani Kalau kalian Mau ke Australia Punya pengalaman Welder 2 tahun Dan umur di bawah 40 tahun Silahkan kontak beliau ya Btw Instagramnya Bakalnya aku taruh disini Dan buat teman-teman Yang belum tahu juga Semuanya Mas Dhani ini Ada Youtube Dan Youtube-nya Aku taruh disini juga ya Nanti ya Jadi teman-teman Bisa follow di Youtube dia Atau follow di Instagram dia Dan kalau Beruntanya-tanya Lebih lanjut Silahkan Detailnya langsung Tanya ke Mas Dhani aja So terima kasih banyak Buat waktunya Mas Dhani Dan sampai ketemu Di video-video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye